PMK Bangli merancang menaikkan target penerimaan pajak hotel dan restoran PHR pada perubahan APBD 2023 sebesar 5 miliar rupiah. PMK Bangli percaya diri menaikkan target PHR karena melihat pertumbuhan potensi PHR yang ditandai dengan pertamanya coffee shop, hotel, restoran, hingga glamping. Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Asyad Daerah BKPAD Kabupaten Bangli Dewa Bagus Riana Putra mengatakan, pada APBD Induk 2023 PMK Bangli menargetkan pendapatan dari PHR sebesar 16 miliar rupiah. Sementara hingga pertengahan Agustus realisasinya sudah mencapai 9 miliar rupiah. Pada APBD perubahan ini target PHR rencana dinaikkan 5 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah. Mengoptimalkan pendapatan PHR PMK Bangli selama ini terus berupaya menekan kebocoran dengan memasang alat dengan sistem elektronik pada wajib pajak. Sistem elektronik tersebut dipasang guna merekam transaksi penjualan wajib pajak. Disebutkan Riana, dari total 62 wajib pajak PHR di Bangli, saat ini sudah ada 38 wajib pajak yang dipasangi sistem elektronik tersebut diprioritaskan yang punya potensi besar. Pihaknya mengklaim sistem elektronik yang dipasang saat ini memiliki akurasi tinggi dalam merekam transaksi penjualan. Selain target pendapatan dari PHR, PMK Bangli juga berencana menaikkan target pendapatan asli daerah dari berbagai komponen lainnya. Secara umum, PAD pada perubahan APBD 2023 dirancang naik 38 miliar rupiah menjadi 323 miliar rupiah. Dayu Swasrina, Bali Post melaporkan.